Turap perubahan geria Satwika Telkom Ciputat, Kota Tangerang Selatan jebol dan masih belum diperbaiki. Akibatnya sejumlah rumah rusak tertimpa material longsor. Jebolnya turap juga menyebabkan sejumlah warga luka-luka. Derasi aliran kali pesanggeran ini terus mengalir. Puluhan rumah di Nerada Estat Cipayung Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten terendam banjir satu malam. Banjir setinggi 70 cm diakibatkan longsornya turap sepanjang 100 meter. Jebolnya turap dan tembok pembatas membuat tiga rumah di perumahan tersebut mengalami rusak berat. Tak hanya itu dua anggota keluarga tersebut bahkan mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Turap dari kompleks sebelah yang longsor terbawa jadi menutupi kali yang ada di tempat ini mas. Jadi kali itu tertutup, airnya meluber ke sini semuanya. Terdiri dari kurang lebih hampir 30 rumah yang berada di pinggir kali yang terendam air. Dan kebetulan ada dua rumah yang rusak berat dengan dua korban luka-luka. Dan saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit. Tugas gabungan kota Tangerang Selatan serta satu unit alat berat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi longsor. Dari Tangerang Selatan, Undung Pernama, I News, Lomborga.